Analisis pasar dan posisioning usaha Mengembangkan visi yang kuat dan jelas sangat penting untuk usaha Anda. Yang sama pentingnya adalah memetakan jalur yang akan membantu Anda mencapai visi ini. Bagaimana cara memetakan jalur ini? Pertama-tama memiliki pengetahuan tentang siapa pasar dan pelanggan Anda. Dari situ, identifikasikan posisioning yang paling cocok untuk usaha Anda. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar Mengapa penting melakukan segmentasi pasar? Bagaimana cara memilih segmen atau target pasar Anda? Bagaimana menentukan posisioning usaha Anda di tengah pasar? Dan terakhir, bagaimana cara mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan posisioning usaha Anda? Pentingnya, segmentasi pasar. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama, dan satu produk atau layanan belum tentu akan cocok dengan kebutuhan semua orang. Tidak mungkin bagi sebuah usaha untuk melayani dan memuaskan kebutuhan semua orang sekaligus. Jadi, para pelaku usaha biasanya membagi pasar berdasarkan kelompok pelanggan dengan kebutuhan yang sama, serta menawarkan produk berbeda untuk segmen yang berbeda. Namun, untuk usaha lebih kecil seperti usaha Anda, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki pasti terbatas. Untuk itu, lebih praktis jika memilih satu atau dua segmen yang bisa dilayani secara maksimal dan fokuslah pada segmen tersebut. Langkah memilih segmen terbaik untuk ditargetkan Untuk memilih segmen target Anda, pertama identifikasi beberapa segmen yang berbeda di antara para pelanggan Anda berdasarkan kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya, IU mungkin membuat segmen pelanggannya berdasarkan usia, gender, penghasilan, atau gabungan kriteria-kriteria tersebut. Sama halnya, pelanggan juga dapat dibagi-bagi berdasarkan industri, jenis lembaga, atau ukurannya. Sebagai contoh, IU menjual roti ke pabrik-pabrik. Ribuan karyawan pabrik mendapat roti polos sebelum memulai kerja lembur. IU juga menyediakan kue sebagai jajanan di sekolah-sekolah dasar dan mengirimkan produknya ke kantor-kantor kecil di kota. Para manajer kantor-kantor itu ingin menyediakan sesuatu yang istimewa saat istirahat rapat. Dalam pelaksanaannya, lokasi sering jadi faktor penting untuk menentukan segmen target. Apakah Anda menargetkan pelanggan lokal yang tinggal di dekat lokasi usaha Anda, atau di wilayah yang lebih luas, misalnya seluruh area kota, seluruh negara, atau bahkan bisa Anda ekspor ke negara lain? Membuat segmentasi pasar memungkinkan Anda mengidentifikasi karakteristik yang sama di dalam kelompok pelanggan maupun karakteristik yang berbeda. Walau mereka semua menggunakan produk atau layanan Anda, segmen pasar yang berbeda tertarik pada aspek yang berbeda-beda. Ada yang memilih produk atau layanan Anda karena harganya, yang lain memilih karena desainnya, dan lainnya lagi mungkin suka karena produk atau layanannya mudah diakses. Langkah kedua adalah mengevaluasi potensi pertumbuhan setiap segmen. Artinya, mengantisipasi seberapa cepat setiap kelompok pelanggan bisa bertumbuh, dan apakah mereka mau atau bisa membeli lebih banyak produk Anda di masa depan. Mencari data yang berkaitan dengan rata-rata penghasilan pelanggan, pertemuan penghasilan, gender, usia, level pekerjaan, jenis kebutuhan sosial, dan lain-lain akan membantu Anda memperkirakan potensi ukuran setiap segmen. Anda bisa menemukan data ini dengan menyurvei pelanggan Anda saat ini dan yang berpotensi jadi pelanggan melalui asosiasi bisnis lokal, situs web pemerintah, artikel ekonomi dan bisnis, maupun sumber lainnya. Untuk usaha kecil yang berjualan kepada orang-orang sekitar, data tersebut bisa dikumpulkan melalui pengamatan sederhana. Contohnya, Ayu bisa mengamati bagaimana daerah sekitar lokasi toko rotinya. Apakah ada pemukiman, kantor, pabrik, atau sekolah baru? Bagaimana orang-orang menggunakan waktu dan uang mereka? Pertimbangkan segmen mana yang mungkin bertumbuh lebih cepat. Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari.